Seorang ibu berinisial N diamuk warga karena dituduh ingin mencuri anak di TK Hang Tua 1 di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis, 16 Mei 2024. Video N diamuk warga di depan TK Hang Tua itu pun viral di media sosial. N yang saat itu mengenakan baju berwarna coklat di keroyok warga. Seorang wanita berbaju merah terlihat mengukul N menggunakan helm. Saat N diamuk warga, kebetulan rombongan aparat TNI tengah melintas di jalan itu. Aparat TNI pun berusaha melerai dan warga meminta agar N dibawa ke kantor polisi. Dalam video itu, N terlihat begitu ketakutan dan meminta pertolongan kepada salah satu aparat TNI. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Ibtu Tommy Brian Hutomo membenarkan adanya peristiwa itu. Namun, Tommy menegaskan N bukan penculik anak. Ada seorang ibu berinisial N mencari anaknya karena sudah lama dipisahkan oleh suami, kebetulan dia masuk ke sekolah, secara resmi bertanya kepada kepala sekolah dan gurunya adakah anak yang namanya seperti anaknya. Kata Tommy saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin 20 Mei 2024. Kemudian, seorang guru membawa anak yang namanya mirip dengan nama buah hati N. Namun, ternyata anak itu bukan buah hati N karena berbeda dengan fotonya. Lalu, ibu, N, itu keluar sekolahan dan dividiokan oleh bibi, pengasuh, yang sering menjemput anak itu, kemudian tidak berkenan, dan cekcoklah mereka, terang Tommy. Sang pengasuh menduga N ingin menculik anak majikannya tersebut. Karena pengasuh itu cekcok dengan N, warga lain pun berdatangan dan ikut menghakimi. Ini hanya salah paham, karena ibu itu mencari anaknya yang sudah lama dipisahkan. Hasil interogasi kami kepada pihak sekolah maupun lingkungan sekitar dan sekitar tempat tinggalnya, ibu ini mungkin merasakan trauma atau karena ditinggal anaknya yang sudah berpisah oleh suaminya begitu, tambah Tommy. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!